Sekarang ke Ibu Nadia dari Kementerian Kesehatan. Halo Ibu Nadia melalui Jum. Ibu Nadia. Selamat malam, Selamat malam. Oke, data terakhir dari Depkes bagaimana ancaman COVID ini, kasusnya? Ya, kalau kita lihat memang tadi seperti disampaikan oleh Prof. Erlina, ada peningkatan. Sejak awal Desember itu per hari jumlah kasus yang dilaporkan itu mencapai 100 kasus. Bahkan kemarin sempat menyentuh pada angka 359. Tapi mengapa kemudian kita katakan ini level yang masih aman? Karena tingkat kematian kalau kita lihat per minggu itu masih antara 0 sampai 3 kasus. Dengan tingkat keterisian perawatan rumah sakit itu hanya 0,06 persen. Jadi mengapa kemudian pemerintah menyampaikan kondisi ini adalah sebenarnya bagian daripada surveillance kita, Bang Khotma. Untuk kemudian mengingatkan masyarakat saat ini kasus COVID sedang naik dan perlu untuk masyarakat menjaga dirinya. Apakah akan ada tindakan nanti untuk libur lebaran dan kampanye? Apakah bakal ada polisi baru dari pemerintah? Misalnya wajib masker atau apa gitu? Ya, jadi kita sudah mengeluarkan surat edaran per tanggal 8 Desember untuk nakes dan pelaku perjalanan luar negeri. Kemudian pada tanggal 16 Desember terkait bagaimana antisipasi lonjakan kasus COVID-19. Nah, kalau kita berbicara mengenai apakah nanti ada pembatasan kegiatan di masyarakat ataupun seperti situasi pandemi yang kemarin sempat kita lalui ini ke arah sana ini masih sangat jauh. Karena indikator-indikator tadi masih sangat aman dengan tentunya kalau kita lihat jumlah kasus naik tapi fatalitas itu tidak menjadi suatu kekhawatiran. Jadi dirasakan perlu-perlu untuk ada pembatasan kegiatan masyarakat. Sementara penggunaan masker itu bukan suatu kewajiban tapi himbawan. Karena kondisi-kondisi ini sebenarnya sudah kita antisipasi pada saat kita melakukan pencabutan pandemi COVID-19. Kita menyadari bahwa COVID-19 masih ada seperti tadi Prof. Elina sampaikan ada subvarian yang bisa bermutasi dan bisa meningkatkan kasus. Nah, kita kan pengennya tahun baru, Natalan ini sehat bersama keluarga ya Bang Hotman ya. Jadi kita mengingatkan kepada masyarakat untuk menjaga diri kita. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.